Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sobat ya semuanya Selamat pagi ya semuanya harus semangat Karena kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa Kita akan membahas mengenai klaster komunitas di program Yes Mungkin kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini Halo Bu Santi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Namun semangat pagi Semangat pagi Kita podcastnya siang tapi harus semangat pagi ya Bu Betul sekali Ya rekan-rekan siang hari ini kita kedatangan Bu Santi Yaitu selaku kepala pusat pendidikan pertanian Dan juga direktur program Yes Mungkin Bu Santi boleh disapa dulu rekan-rekan sobat Yes semuanya nih Halo sobat Yes di seluruh Indonesia Dan kemudian juga para petani muda Yes Yang tentu saja saat ini sedang menikmati atau menyaksikan podcast kita seri klaster komoditas Iya benar sekali Sudah disapa nih sobat Yes semuanya Semoga semakin semangat semakin bergairah untuk bertani ya Bu ya Iya benar sekali Ya rekan-rekan semuanya Yang ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Yaitu mengenai klaster komoditas Betul Mas Alvino Benar mungkin saya sedikit bridging ya Bu ya Silahkan Mas Mino Jadi program Yes itu merupakan salah satu program kolaborasi Antara Komoditas Pertanian dan juga International Fund for Agricultural Development Betul ya Bu ya Betul Ya dalam program Yes ini sendiri diimplementasikan pada 4 provinsi Yaitu ada Jawa Timur, Jawa Barat, Kalsel dan juga Sulawesi Selatan Diimplementasikan di 19 kabupaten Saat ini Saat ini luar biasa ya Bu ya Semangatnya, resonansinya itu disebar ke 19 kabupaten Iya Bu Santi mungkin boleh diinfokan dulu nih Bu Kapus Seperti apa sih klaster komoditas itu Bu? Oke baik Jadi Mas Alvino Iya Bu Setelah kita selama 3 tahun ini ya Iya Kita laksanakan program Yes Tadi Mas Alvino sudah sebutkan ya Sobatnya semuanya Di 4 provinsi dan 19 kabupaten Betul Lalu saja kita harus punya yang istilahnya gimana nih Supaya para anak-anak muda atau petani milenial bisa naik kelas Nah bisa naik kelasnya ini adalah dengan harus bisa membentuk klaster komoditas Jadi anak-anak muda atau petani milenial ini Ini harus mengembangkan usahanya tidak hanya sendiri-sendiri saja Tapi kemudian juga harus berkolaborasi atau berpartner Atau bermitra dengan petani-petani muda lainnya ya atau dengan petani lainnya Untuk supaya kegiatan usahanya bisa semakin berkembang Nah ketika ada beberapa kelompok pemuda Ada beberapa kelompok petani atau peternak yang kemudian mengusahakan Satu jenis komoditas atau kemudian juga beberapa komoditas dalam konteks integrasi farming Atau integrated farming Nah tentu saja harapannya ini akan bisa menjadi klaster atau kelompok komoditas seperti itu Ya jadi klaster komoditas ini titik poinnya kekolaborasi ya Bu Kolaborasi kemitraan Benar kolaborasi kemitraan antar petani, antar stakeholder Bahkan pasar juga perlu ya Bu Itu sangat penting Benar, kalau di program Yes ini klaster komoditasnya untuk seluruh komoditas Multicrop atau cuma komoditas unggulan Bu? Jadi memang kita pilih ya sobatnya semuanya Mas Alvino ya Jadi kita pilih ada beberapa klaster komoditas Yang kemudian kita pilih berdasarkan poin komoditas unggulannya Kemudian juga kita mendorong supaya di dalam klaster komoditas tersebut juga ada integrated farming Terutama bagaimana kita mendorong bersama-sama antara pertanian dan peternakan Ya seperti itu Nah untuk klaster komoditas sendiri Kita melihat bahwa ada beberapa komoditas unggulan yang diambil Misalnya kita saat ini di 19 kabupaten Yang ada di program Yes ini sudah punya beberapa klaster yang ada di kabupaten tersebut Yang memang sebagian besar kita ambil dari komoditas unggulan di kabupaten Misalnya di kabupaten Subang Yang kemarin baru saja kita kunjungi Ya ternyata di sana klaster beras ketan Ya ini sudah cukup meluas di kalangan anak-anak muda Usaha petani milenial Kemudian juga klaster nanas Oh nanas asli Subang gitu ya Dan bahkan di sana yang klaster nanas ini sudah mengarah kepada agro-edu-turism Seperti itu Karena memang kebetulan budidaya nanas ini ada di dataran tinggi Kemudian juga di sana ternyata bisa dikolaborasikan dengan integrasi farming lainnya Pertanakan dan sebagainya Dan juga dengan wisata dan edukasi Sehingga luar biasa Jadi perkembangannya ke arah sana Pertama kita ambil komoditas utamanya Kemudian kita integrasikan dengan beberapa sektor yang lainnya Seperti itu Mas Alvino Iya benar sekali Apalagi anak muda sekarang kan modelnya harus instagramable ya Bu Iya betul Jadi kemana-mana ini harus ada spot foto apa nih gitu kan ya Karena kalau cuma hamparan nanas Kalau enggak adalah jadi agro-edu-wisata Juga nanti pemuda enggak tertarik Bu Ibaratnya Betul Bener kan Bu ya Jadi mungkin kalau yang terjun itu yang benar-benar petani Untuk memotivasi petani yang lain itu Ada agro-edu-wisata Dan kemudian cuannya ini juga nanti banyak diperoleh dari agro-wisatanya Dan edukasinya tersebut Dan jadi ketika misalnya memang kita bisa mengundang masyarakat Untuk kemudian bisa berlibur ke sana Kemudian juga mungkin adik-adik yang ada di PAUT, TK, SD dan sebagainya Untuk kemudian berkunjung di sana Maka setiap hari Maka akan ada penghasilan Untuk kemudian bisa menambah cuan dari kegiatan bisnis pertanian tersebut Jadi tidak hanya nanasnya saja Yang sudah dikonsumsi segar Atau kemudian olahan Kemudian juga jangan salah Untuk khusus yang nanas ini ya Klaser nanas ini Daunnya bisa dibuat serat Untuk kemudian dijadikan kain Oh berarti semua bisa kepakai ya Bu ya Semuanya bisa kepakai ya Dan kemudian nanasnya pun bisa diolah Mas Willow sudah pernah mencicipi belum? Ada kerupuk rujak nanas Nah belum nih sayangnya Wah ini ya jadi harus ke sana nih Mas Vino ya Karena kalau nanas biasanya cuma selai Bu ya Cuma selai ya Nah ada selai, ada sirup, ada kerupuk, ada kerupuk rujak Kemudian juga ada ini yang sudah sangat populer Kue nanas Kue nanas Nah itu luar biasa Nah itu luar biasa Jadi olahannya Itu juga sudah cukup banyak Kemudian konsumsi segar Kebutuhannya banyak Tadi untuk purê, jam, dan kemudian sirup ya Sehingga ketika kami berkunjung ke klaster nanas tersebut Kita lihat bahwa potensi pasarnya luar biasa Ya sehingga kita sangat berharap bahwa klaster nanas ini Dan klaster-klaster lainnya ini bisa berkembang Ya ketika misalnya memang mereka berkelompok di dalam suatu klaster Berlembaga Mereka juga harapannya bisa berbadan hukum Atau berbadan usaha misalnya Mendirikan kooperasi Atau kemudian PT Kemudian juga secara luas Selanjutnya mereka bisa mengembangkan korporasi Seperti itu Mas Vino Oh jadi output atau mungkin ini ya Bagannya ya Jadi klaster komoditas dari agrowisata tadi Makan akan bisa jadi korporasi juga Ujung-ujungnya seperti itu Jadi harus berlembaga dan semakin besar Iya benar Jadi biar semakin besar usahanya Tadi selain jadi dari nanasnya dipanen Dapat duit Dari agrowisata juga dapat ya Bu Iya Jadi setiap hari Jadi setiap hari setiap saat itu ada Uang masuk yang kemudian bisa diputar Untuk bisa lebih mengembangkan usahanya tersebut Iya Jadi gak hanya dari manisnya nanas Tapi bisa jadi manisnya agrowisata tadi ya Bu Betul Setiap hari bahkan Ya keren sangat luar biasa sekali Manisnya nanas ya Manisnya nanas Dan dari kerupu kerucak kita harus coba nih Sobat Iya kerupu kerucak kan Rasanya Bu Santi mungkin selain Tadi di Subang ada nanas Kalau di provinsi lain ada apa Bu? Kalau di Jawa Timur mungkin Oh iya Kita ada juga klaster itik Di Kalimantan Selatan Ah benar Kemudian juga ada klaster kentang Di daerah Tengger Ah di Pasuruan ya Bu ya Nah kita punya beberapa Di beberapa daerah tentu saja Jadi klaster ini sudah kita bentuk Masing-masing di setiap kabupaten ini ada beberapa Dan kemudian kita dorong pengembangannya untuk bersama-sama Supaya menjadi lebih besar lagi Seperti itu Mas Vino Iya benar sekali ya Bu ya Karena kalau kita kesal ke kawasan lololahnya Biasanya amplang ya Bu ya Oh amplang ya Padahal di petani menil ada itik Ada telurnya Ya betul Saya lihat di daerah mana itu Yang ada telur itik Cuman dikasih cap itu loh Bu Nah itu kan nilai poinnya ya Bu ya Itu nilai tambah ya disitu ya Nilai tambahnya Bu Dikasih cap itu ya Dikasih cap Harganya bisa nambah Langsung ya Jadi langsung 2 ribu 3 ribu Begitu ya Satu butir loh Satu butir telur Kalau di luar negara ada salted egg Yang dikurbuk itu Bu Nah mungkin kita perlu berinovasi itu ya Bu Jadi gak hanya membawa pulang dari kawasan lolol Cuman telur Cuman bisa salted egg kurbuk juga Iya ya betul Kalau di Jadi mudah berkembang ya Bu ya Saya lihat ya Bu ya Iya betul Jadi semuanya sudah berkembang Kita lihat bahwa potensi pasar yang tadi ya Mas Vino ya Yang itik tadi itu juga luar biasa Jadi itik tersebut selain juga Kita peroleh hasilnya dalam bentuk daging Daging itiknya Kita tahu bahwa Sudah banyak restoran bebek Dan sebagainya Begitu ya Juga kemudian diambil telurnya Seperti itu Dan saat ini Yang namanya telur Itu gak kalah dengan mobil loh Mas Alvino Oh iya Bu Telur itik itu gak kalah dengan mobil Kok bisa Bu gimana ini Bisa ya Karena mereka sama-sama inden Harus pesen dulu Harus pesen dulu Begitu Jadi kalau Mas Alvino sekarang nih ya Tiba-tiba ke Cluster itik kita Di Kalimantan Selatan ya Kemudian mau beli telur Belum tentu ada Karena sudah Sudah terjual habis duluan Sudah ada pesanan duluan Sebelum Jadi Karena peluang pasarnya lebih besar Ya Permintaan pasarnya tinggi ya Bu ya Ya Daripada suplainya Sehingga Biasanya Para konsumen tersebut Memesan terlebih dahulu Atau inden dulu Baru kemudian Bisa mengambilnya Nah kalau misalnya kita Apa Tiba-tiba ya On the spot Kemudian beli Biasanya gak kebagian Jadi gitu Jadi peluangnya masih terbuka Sangat besar ya Bu ya Peluangnya masih terbuka Sangat besar Baik itu telur itiknya Yang harganya luar biasa Tadi ya Wow tadi ya 2.000 sampai 3.000 Perbutir Perpicis ya Bu ya Dan kemudian juga Daging itiknya Karena daging itik ini Juga bisa Berbagai macam olahan Setelah juga Macam-macam lah ya Kita makan itik kan Ada itik goreng Ada itik rendang Kemudian itik merah Itik hitam Dan sebagainya Pokoknya macam-macam Dan kemudian juga Sudah mulai ada Kalengan itik Jadi kayak gudeg gitu ya Bu ya Gudeg kaleng Ya betul Jadi sudah luar biasa Inovasinya dari Para petani milenial kita Nah apalagi peluangnya Masih terbuka luas ya Bu ya Betul Bagi petani-petani muda Atau muda-muda Tani di kalasel Ayo Kapan kita bertani gitu ya Bu ya Beternak itik Jadi bahkan Indian Kayak mobil Bu Nah luar biasa sekali Itu penghasilan yang diperoleh Dari para petani Ini juga luar biasa Jadi saya mendengarnya Sudah lebih dari Berapa ya Sudah lebih dari 8 digit katanya Waduh Luar biasa kan Luar biasa Luar biasa dari usaha itik Ya karena permintaannya tinggi tadi ya Bu ya Betul Permintaan tinggi Sedangkan Supply-nya kurang nih Supply-nya kurang Nah makanya perlu tadi ya Bu ya Cluster komoditas Cluster komoditas Jadi lebih banyak lagi Bermitra Benar Dengan para petani Peternak itik ya peternak itik ya peternak itik Untuk kemudian bisa Lebih banyak lagi itik yang dipelihara Dan kemudian menghasilkan daging maupun telurnya Telur tadi Seperti itu Jadi memang harus berkelompok ya Bu ya Betul Mereka dari satu individu ke individu yang lain Untuk memenuhi pasar itu tadi Betul Rezeki bareng-bareng harus diguruduk bareng-bareng ya Bu ya Setuju Mas Alvino Setuju Iya Iya bener Bu Kapus Kenapa konsep kluster komoditas ini kok perlu diterapkan Bu? Ya penting sekali Mas Wino Karena yang namanya berusaha tani Iya bener Tentu saja tidak selamanya harus sorangan baik atau harus sendiri Iya bener Kalau sendiri ya seperti itu Perkembangannya akan terbatas Betul Nah untuk itu kita perlu kemitraan Dengan kemitraan maka kemudian kita bisa menyediakan skala produksi yang besar Dengan bersama-sama dengan para petani atau peternak lainnya Dan kemudian kita bisa memenuhi pasar yang lebih profesional Biasanya pasar yang profesional itu Apakah itu pasar lintas provinsi Pasar induk misalnya Atau kemudian juga ke modern market Atau ke horeka Itu biasanya mereka membutuhkan kualitas yang bagus Dan kuantitas yang bagus Serta kontinuitas Terutama juga ekspor Itu dia Bu Itu hanya bisa dipenuhi ketika rekan-rekan itu berklaster Atau kemudian juga berlembaga bersama-sama Nah tentu saja harapannya Ketika klaster ini sudah terbentuk ya Di dalam suatu wilayah Kemudian mereka meresmikan dalam suatu kelembagaan Apakah itu kooperasi, PT Kemudian membesarkan lagi dalam bentuk korporasi Seperti itu Mas Alvino Sehingga kalau besar Supaya mendapatkan kepercayaan atau trust Dari buyer Atau kemudian juga dari mitra-mitra kita yang lain Terutama akses pasar Terutama saja Kelembagaan ini sangat penting Iya Kelembagaan ini merupakan salah satu bentuk dari trust Dari buyer-bari yang akan membeli produk-produk kita Baik itu nasional maupun internasional Wah luar biasa sekali ya Telur itik sekarang bisa ekspor Oh ya bisa Atau jangan saja yang luar negeri dari kalsal Bu ya Bisa jadi ya Karena kalau sejauh ini kan Kalau di Jawa yang paling terkenakan diara pemalang gitu ya Bu ya Telur asin gitu ya Telur asin bakar Ternyata di kalsal juga ada nih Bahkan kalsal lebih dekat ke luar negeri yang lain gitu ya Bu ya Dan itiknya disana kan ada itik yang khas ya Ala bio Nah itik ala bio bener sekali Dagingnya juga beda ya Bu ya rasanya Dagingnya juga beda dengan Betul-betul Dengan itik-itik yang lainnya Iya berarti ini tuh sangat ini ya Bu ya Linear dengan konsep ekosistem keperusahaan Yang akan ditimbulkan program Yes Yang diciptakan saat ini Ya memang mendorong ke arah sana Mas Alpino Jadi ekosistem kewirausahaannya ini terbentuk Jadi karena dengan adanya klaster ini Atau korporasi tentu saja Kelembagaan atau kemitraan Yang ada di wilayah ini Atau dalam komoditas ini juga akan terbentuk Ya ekosistemnya Misalnya fasilitasi terhadap keuangan Permodalan ya Bu ya Permodalan ya Kemudian juga fasilitasi terhadap pemasaran Bahkan jika diperlukan Akses terhadap lahan pun Juga kita dorong dalam suatu ekosistem ini Disamping juga kelembagaan Pendampingan dan penyuluhan Kita punya BDSP Atau Business Development Service Provider Dimana kita mendorong BPP dan P4S Untuk memberikan Peningkatan kapasitas juga Peningkatan kapasitas ya Jasa, peningkatan kapasitas, pendampingan Dan juga Business Matching Pitching Kepada para petani milenial Seperti itu Mas Fino Iya jadi yes ini sangat kompleks ya Bu Kurang apa sih What are you waiting for ya Bu ya Apa yang ditunggu para generasi muda ini Betul Jadi jangan ragu-ragu nih Ayo bergabung di program yes Begitu ya Dari Dina sudah dukung Dari Bapeda sudah dukung Dari BPP sudah dukung Pasar disiapin Pendampingan disiapin Permodalan pun kita carikan ya Bu Kita bantu untuk menjadi permodalan Bahkan CSR-CSR juga kita Sedang kita dorong Sedang kita dorong Sedang kita dorong Kurang apa lagi nih teman-teman What are you waiting for nih Ayo Bergabung ke petani program yes Sebenarnya ya Bu Kalau selama ini Bu Kalau kita berbicara klasser komoditas Hambatannya sejauh ini seperti apa Bu? Hambatannya tentu saja adalah Konteks berlembaga Mas Alfino Iya Karena bagi anak-anak muda ini Ini kan mungkin Pengalaman berusaha taninya juga Masih terus berkembang ya Kemudian juga beberapa diantaranya Baru saja mungkin Baru setahun, dua tahun, tiga tahun Berkecimpung di sektor pertanian Sehingga tentu saja Bagaimana kita bisa saling memberi dan menerima Keterbukaan, transparan Trust atau kepercayaan Ini menjadi tantangan bagi Para anak-anak muda ini Untuk berlembaga atau mendirikan Korporasi atau korporasi tersebut Begitu ya Nah tentu saja dengan transparansi Keterbukaan Dengan kerja profesional Ini hal yang sangat bisa dilakukan Jadi kita tidak usah khawatir terlebih dahulu Apalagi kemudian misalnya kita banyak mendengar Bahwa banyak kooperasi atau korporasi Yang kemudian tidak berjalan seperti yang kita inginkan Namun banyak juga Ya baik itu di dalam negeri maupun luar negeri Kooperasi atau korporasi yang berkembang dengan baik Dan bahkan bisa menjadi semacam wadah Bagi para peternak atau petaninya Untuk kemudian bisa menjembatani pasar Baik itu di dalam negeri maupun luar negeri Bahkan ekspor Bener Jadi memang hambatannya atau tantangan saat ini Itu para pemuda pengennya solo ya bu ya Jadi belum Mungkin begitu Bener ya Jadi pemuda-pemuda gen Z atau milennya sekarang ini Pengennya mau sendiri-sendiri dulu Mungkin karena dengan sendiri Merasa bahwa geraknya lebih cepat mungkin ya Iya Atau bagaimana seperti itu Pada realitanya kalau kita mau lebih Ekspansi pasar Ekspansi permodalan Kita perlu berkelompokan ya bu ya Dan bahkan tanpa disadari ya Dengan adanya ekspansi pasar dan modal tersebut Itu bisa dilakukan dengan cepat dengan berlembaga atau berkelompok Betul Pada awalnya mungkin bisa dilakukan secara cepat dengan sendiri Tapi pada satu titik Kita akan mencapai kondisi dimana memang kita harus berlembaga Atau kemudian juga bermitra dengan petani lainnya Karena buyer kita atau kemudian juga pasar akan menuntut Mana nih kualitas yang lebih baik Mana nih kuantitas yang lebih banyak Mana nih produk yang bisa continue Sehingga kemudian mereka juga menuntut Di samping hal tersebut ya Mereka juga menuntut bagaimana aspek hukum kelembagaan ini Juga bisa menjadi dasar kepercayaan Untuk kemudian melakukan transaksi jual beli tersebut Sehingga tentu saja harapannya Dengan adanya kluster kelembagaan ini Semuanya akan bisa berkembang dengan lebih pesat Iya jadi gak usah sendiri-sendiri lah ya Bu Kalau mau mungkin kalau build awal atau membangun awal Oke lah ya Bu sendiri Tapi kalau untuk ekspansi yang lebih besar Gak usah ragu-ragu Bahkan program biasa juga menyediakan Saya dengar di Jawa Timur itu kan ada macam-macam korporasi ya Bu Ada kooperasi-kooperasi di tiap kapupatennya Nah itu para teman-teman sobatnya sini harus bergabung ya Bu Harus bergabung disana Jangan ragu-ragu Nah sudah di create, sudah di kelola, sudah didampingin Selama program ini berlangsung Gak usah nunggu apa lagi gitu ya Bu Dan ini adalah taraf untuk naik kelas Nah itu dia Bu Oke lah kalau misalnya kita masih pemula Masih dalam taraf pembelajaran Kita bisa melakukan usaha bisnis ini sendiri Tapi kita harus naik kelas dong Mas Alvino Masuk begitu-begitu saja Nah supaya naik kelasnya smooth dan bisa cepat Karena tidak ada ukuran bahwa Kalau di pertanian itu Misalnya senioritas dan sebagainya itu tidak ada Jadi siapa yang bisa cepat Bisa akselerasi pengembangan bisnisnya dengan lebih mantap Itu yang akan bisa berkembang dengan lebih cepat Itu dia titik poinnya dalam kluster komunitas ini adalah kolaborasi ya Bu Dari semua, dari stakeholder Dari pemain utamanya Pelaku utama yaitu petaninya Ataupun dari pasar dan keuangan Ya dan kemudian juga kita sangat berharap Mumpung rekan-rekan kita ini masih muda ya Kemudian bergabung di dalam kegiatan usaha pertanian Jadi terjun dulu Nah setelah terjun Maka kemudian bisa terus menghadapi Atau terus mengembangkan usahanya Karena dengan terjun itu kita bisa tahu nih Tantangannya apa Kemudian juga apa yang harus dilakukan Dan sebagainya Nah mumpung kita masih punya banyak energi Maka kemudian kesempatan yang luar biasa Mumpung masih muda Untuk kemudian bisa mengakselerasi kemitraan Atau kolaborasi sebanyak-banyaknya Termasuk juga menerapkan inovasi dan teknologi Untuk bisa semakin efektif dan efisien Dalam kegiatan produksinya Benar kita bertahan ini ya Bu Mungkin ini yang terakhir Bu Boleh disampaikan ke para generasi muda Mungkin di lokasi Yes Maupun di non-lokasi Yes ya Bu Ajakan untuk berkolaborasi bersama Lewat latar komoditas dan juga ekosistem Yang sedang ditemukan program Yes Silahkan Bu Kapus Oke baik Sobat ya semuanya Di 19 kabupaten Yang merupakan lokasi Yes Dan juga di seluruh Indonesia ya Kemudian juga para petani muda Yes Tentu saja kita sangat berharap Bahwa yang namanya bertani atau beternak Atau menjadi petani pengusaha milenial atau muda Ini harus terus berkembang Nah saatnya rekan-rekan semua Setelah 1, 2, 3 tahun Melakukan kegiatan usaha pertanian Saatnya untuk naik kelas Sehingga kita berikan tips nih Supaya bisa naik kelasnya lebih smooth Dan kemudian juga bisa lebih accelerate Maka mari kita bergabung Dalam suatu klaster komoditas Yang kemudian ketika kita sudah punya Kemitraan, partner, kontrak farmi dan sebagainya Kita bisa melembagakan Klaster komoditas yang kita miliki Dan kemudian kita juga terhubung Dengan kelembagaan-kelembagaan lain Yang memang support petani milenial Misalnya BDSP, BPP, P4S Pol Bangtan, SMKPP Kemudian juga Pusat Pendidikan Pertanian Untuk terus kita bisa membentuk ekosistem ini Dan ketika ekosistem ini sudah terbentuk Maka akan mudah bagi siapa saja Apakah yang memang sudah berada di dalamnya Maupun Sobat Yes yang baru akan masuk Ke setelah pertanian Untuk kemudian bisa mengikuti Bisa turut andil ya Dalam pembangunan pertanian di Indonesia Jadi itu lebih mudah Dibandingkan harus bermain satu persatu Dan kemudian kita bingung sendiri Saya ingin bertani atau beternak Tapi bagaimana caranya ya Daripada kita pusing-pusing Mas Alvinol Maka kita bisa langsung bergabung Di dalam ekosistem kewirausahaan petani Milenial tersebut Iya benar Jadi para program ini semuanya ini Diajak buka Pusdik ini Diajak Ibu Direktur Program Yes Untuk berkolaborasi bersama Jadi jangan nunggu apa sih ya Bu Kita tunggu-tungguan mau bertani atau beternak Bingung nih Bu Khawatir, takut Pasarnya gimana Pasarnya gimana Modelnya dari mana Jadi kita langsung terjun saja Berkolaborasi Kemudian dengan keterbukaan Kepercayaan Maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik Dan lancar Betul sekali Kalau saya boleh kutip di diri Bu Kapus Pernyatanya Ini saatnya para petani milenial Naik kelas Betul Masa di kelas-kelas itu aja sih ya Bu Jadi sekarang waktunya naik kelas Waktunya berkolaborasi Waktunya ekspansi pasar Melalui klaster komunitas itu Setuju Baik terima kasih Bu Kapus Atas waktunya telah memotivasi Para petani muda Yes Dan juga sobat petani Yes Semuanya ini untuk Bertani berkolaborasi Yang penting adalah Naik kelas Bu Kapus Ya sama-sama Mas Vino Terima kasih undangannya Sukses untuk podcastnya Mas Vino Iya Petani muda Yes Baik terima kasih Bu Kapus Terima kasih sobat Yes Dan juga petani muda Yes semuanya Atas waktunya Jangan lupa saksikan seluruh podcast program Yes Dan juga program-program lainnya Yang nantinya akan selalu diupdate Dalam Youtubenya program Yes Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!